Halo Tribuners, balik lagi bareng aku Elian Nusantari di Tribun Gorontalo. Hari ini aku lagi ada di Limboto, Kayu Bulan, tepatnya di depan Universitas Gorontalo. Kita mau ngajak kalian untuk mengelilingi Universitas Gorontalo dan langsung bertemu dengan dekan-dekannya karena kita penasaran nih ada apa aja sih di dalamnya. Yuk ikutin kita! Assalamualaikum, selamat siang. Halo Kakak. Eh, ini Pak, dekannya ada nggak, Kak? Ada. Ada, iya. Nanti mau bicara sama Pak Dekan boleh ya? Oh, ini Pak Dekan. Halo Pak Dekan. Saya Elia, Pak. Pa'apan, ya, Masya Allah ini langsung ketemu ya, Pak. Iya, mas-mas. Ini lagi pake kesulitan gini, Pak. Ada acara apa tadi, Pak? Kebetulan kalau hari Jumat, kami di UG pagi itu Jumat bersih dengan olahraga. Olahraga, harus. Pokoknya kalau dunia pendidikan jalan, kesehatan juga utama gitu, Pak. Ya, saya dari ini, Pak. Perkenalkan, saya Elia dari Tribun. Kami dari Tribun Gorontalo tuh sebenarnya pengen tahu, Pak, ada fakultas apa aja sih sebenarnya di Universitas Gorontalo ini sendiri. Tadi saya lewat di sini, wah ketemu Vekon. Langsung masuk aja, Pak. Di UG ada tujuh fakultas, ada fakultas ekonomi yang katanya embryo, karena sebelum UG, fakultas ekonomi itu setiap. Iya, iya. Pernah saya ingat itu kalau nggak salah ilmu ekonomi Gorontalo salah satunya. Iya, gitu. Nah, kemudian yang kedua kesmas, masyarakat, kemudian yang ketiga sospol, kemudian yang keempat ada pertanian, kemudian ada teknik, Oke. Ada hukum, dan yang paling bungsu itu kehutanan. Kehutanan. Tapi yang saya penasaran tuh, Pak, di ekonomi ini ada jurusan apa aja yang pertama? Nah, pas-pas. Di ekonomi itu untuk S1-nya ada tiga program studi. Yang kita, di sini namanya program studi. Yang program studi pertama, ekonomi pembangunan, begitu prodi yang tertua. Kemudian yang kedua, ada manajemen. Oke. Dan yang ketiga, ada akuntansi. Ada akuntansi ya, Pak. Kebetulan, untuk S2, kita ada dua prodi. Ada dua prodi, Pak. Ah, yang kemarin saya datang baru satu nih, Pak. Oh, jadi udah nomba ya, Pak. Oke, apa aja tuh, Pak. Pertama, manajemen, manajemen yang prodi yang baru keluar izin operasionalnya, tadi pagi. Tadi pagi? Tadi pagi. Aduh, beruntung banget saya datangnya, langsung ada kabar baik. Akuntansi, ini seratu akuntansi. Akuntansi, ini luar biasa sih, Pak. Kami juga ke sini tuh sebenarnya ada hal yang menarik nih, Pak. Dimana pengen tahu bagaimana edukasi fakultas di alumni-nya. Misalnya alumni kan, ini kakak-kakak udah alumni ya? Udah dong. Iya, alumni semua nih. Kami merekrut alumni. Oh, iya, Pak. Jadi semuanya ke sini. Karyawan, dosen, alumni. Alumni, diberdayakan gitu ya, Pak. Itu tuh yang menariknya, Pak. Jadi kami pengen tahu sebenarnya di fakultas ekonomi ini, mereka edukasi ke alumni itu seperti apa? Utamanya dalam dunia kerja gitu. Iya, betul. Pada saat jadi mahasiswa, kami kerjasama dengan beberapa perusahaan, BUMN dan swasta yang lain. Contoh kemarin, kebetulan kemarin kita MOU dengan PT Pegadaian. Oke. PT Pegadaian itu sistemnya mahasiswa yang semester 3, 5, dan 7 magang. Dan magangnya diberi gaji. Oh gitu, Pak. Jadi? Stimulannya setiap hari 100 ribu selama 6 bulan. Jadi itu bisa jadi uang jajan, Pak. Nah, baru yang kemudian yang kedua, setelah selesai, prioritas PT Pegadaian untuk rekrutmen pegawai itu aluni dari magang tadi. Namanya sistem magenta. Tapi intinya memang ada kolaborasi dengan pihak luar ya, yang terkait. Tapi memang kalau yang paling penting juga, bagaimana sih prospek kerja di luar? Dan sebenarnya tribuner juga pengen tahu apa saja profesi gitu, Pak, yang paling cocok di fakultas ekonomi kalau di luar sana gitu. Kalau untuk fakultas ekonomi, memang salah satu profil lulusan kita adalah manajer. Manajer, Pak. Ya, manajer karena kita adalah program studi sains, yang notabene-nya aluninya yang punya keahlian untuk mengolah perusahaan. Perusahaan dan organisasi. Pertama manajer, yang kedua apalagi nih, Pak? Dan ada juga ahli pajak. Ahli pajak. Kita juga punya wadah itu. Oh, ada wadahnya? Kita kerjasama dengan pajak. Kita buka di sini yang namanya relawan pajak. Jadi pasiswa diberikan edukasi. Bagaimana teknis pengisian pajak dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya teori ya, Pak. Di Buners mereka juga ada edukasi turun lapangan langsung. Seperti itu. Tiga, Bursa Pasar Modal. Kami juga kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dan PT Pintrako Sekuritas. Artinya pada saat, jadi Mas, mereka diberikan pemahaman untuk bagaimana trading saham. Kita di sini punya KSPM. Jadi pada saat mahasiswa, ada kelompok studi mahasiswa pasar modal yang beri edukasi. Betul, betul. Untuk trading saham, untuk menganalisa prospek saham yang bagus itu apa. Iya, betul sekali. Tapi ini ya Pak, ada Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Ini juga bagus sebenarnya jurusannya, Pak. Itu seberapa ini sih, Pak? Bagus. Ini outputnya jadi analis ekonomi. Oh, analis ekonomi. Jadi, prospek kerjanya salah satunya ya tadi, untuk menganalisa kondisi ekonomi mikro dan makro. Kalau perbankan masuk di mana ini, Pak? Akuntansi ya, berarti? Akuntansi bisa. Bahkan di pembangunan juga bisa. Oke, siap. Ini tribuners banyak sekali ya sebenarnya ya. Tapi memang di mana kan mereka di dunia kerja juga, selain pekerja, ini juga mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan tridharma pergeruan tinggi. Kita salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh sifritas akademika, tidak hanya di UG, tidak hanya di Fakultas Ekonomi, tersebut seluruh pergeruan tinggi itu pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dan model daripada pengabdian masyarakat dan penelitian itu kita kerjasama. Oh iya, jadi setiap fakultas? Dengan lintas ilmu. Oh, oke. Contoh, kita kerjasama dengan kesmas, kerjasama dengan pertanian, dan kerjasama dengan hukum. Wah, kerjasama dengan kesmas ya, Pak ya? Itu bagus tuh. Sebenarnya apa sih bentuk kerjasamanya? Biasanya hubungannya, ekonomi dengan kesehatan itu kan berjalan sama-sama. Iya sih, Pak, bener banget. Artinya kalau identik ketika dia ekonominya lemah, identik dengan kesehatannya. Kesehatannya juga menurun ya, Pak ya? Bagus tuh, Pak. Kalau kita langsung ke sana, Pak. Boleh, Pak, minta tolong nganterin, Pak? Sama-sama kita ke sana. Oke, sama-sama, siap. Sama-sama kita ke sana. Terima kasih. Dan kalau yang kemarin itu kita kerjasamanya di PASKKP ya Pak, jadi di Fakultas Ekonomi memberikan materi kami dari kesehatan masyarakat juga kolaborasi. Jadi satu kegiatan tapi ada dari dosen ekonomi dan dosen kesehatan masyarakat. Memang itu sejarah reguler itu kita lakukan yang seperti itu. Selain itu apa lagi kira-kira? Nah selain itu tadi saya bilang di mata kuliah ini mahasiswa kami sudah bekali seperti adik-adik yang ada di depan kita ini mbak itu mereka semester 7 dan baru saja menyelesaikan praktek kesehatan masyarakat di Kabupaten Pohuwato dan ada juga di dua dinas provinsi. Ada BKKBN dan KKP. Ya di situ mereka selama satu bulan ini betul-betul mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di dunia perkuliahan, di ruang kuliah dan nantinya mereka akan aplikasikan pada saat magang kemarin. Dan hari ini mereka sedang ujian sebenarnya. Mereka lagi konsul ini ya. Alhamdulillah. Sudah kan? Sudah makan? Makan dan makan tuh Tomah. Ya betul harus itu Bu. Ya ya teman-teman ini udah semester berapa sih? Semester 7. Semester 7. Semester 7 juga sama semuanya. Jadi udah mau lulus nih berarti Bu. Insya Allah. Ya tapi ini kan udah mau lulus nih Bu ya. Berarti mereka akan harus, bukan akan lagi, tapi harus siap untuk menghadapi dunia kerja gitu. Kira-kira dari fakultas ada nggak sih ibu edukasi-edukasi tertentu yang memang khusus untuk membekali mereka di dunia kerja? Nah salah satunya tadi saya bilang sudah diterapkan ada mata kuliah di semester 7 ini yang prakesmas. Dan mereka memang betul-betul ditempatkan sesuai dengan peminatan yang ada di fakultas. Jadi ada peminatan ilmu ya? Ya di FKM itu kan ada dua peminatan. Ada peminatan ilmu kesmas. Nah mereka ada nantinya yang dari epidemiologi itu kita tempatkan di KKP umpamanya. Yang dari peminatan kesehatan reproduksi kita tempatkan di BKKBN. Dan peminatan-peminatan lain bisa di puskesmas. Sehingga mereka nantinya betul-betul tahu dunia kerja ini ternyata kalau di puskesmas seperti ini pekerjaannya. Dan selain itu kalau Gisi juga ada, ini kan KM, kami ada juga fakultas atau prodi ilmu Gisi. Ilmu Gisi ini di semester 7 mereka juga akan turun nanti di awal bulan Oktober ini. Itu dengan magang food service dan dietetik. Itu ditempatkan di rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo. Betul. Dan intinya memang program peminatan ini mendukung agar si mahasiswa ini bisa ya Bu. Ya turun di dunia kerja itu siap langsung diaplikasikan. Sama sebenarnya seperti ekonomi tadi ya Pak ya. Karena di MBKM itu kan targetnya pada saat masih selesai. Mereka sudah tidak bingung lagi mau kerja di mana. Mereka sudah punya passion. Oh saya pengen jadi mulanya ahli Gisi umpamanya. Dan saya pengen jadi pegawai yang ada di Puskes. Mereka sudah dibentuk di kurikulum MBKM. Yang bagusnya itu tidak umum lagi ya. Tapi secara khusus mereka pelajari. Jadi sesuai dengan itu tadi saya bilang peminatan mereka KS Pro dia lebih di BKKBN. Kemudian kalau tadi epidemiologi bisa di KKP atau di Puskesmas. KKP yang mana nih? Ini. Landar. Landar mau jadi apa sih nanti? Terkait dengan ahli epidemiologi memang kan kami di Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk Pro di IKM itu memang ada profil lulusannya kami. Itu dikenal dengan Miracle. Miracle ini singkatan dari manajer, kemudian leader, researcher, educator, dan entrepreneur. Jadi bukan saja mereka nantinya hanya bisa bekerja di bidang kesehatan tadi. Kalau kita lihat di Puskes. Tapi mereka bisa sebagai entrepreneur, usaha yang bergerak di bidang kesehatan. Contohnya seperti itu. Kesehatan, apotek misalnya. Itu juga bisa ya bu. Kita memperkerjakan mungkin kerjasama dengan farmasi dan lain-lain. Kemudian itu tadi IKM. Nah kalau IKM dengan Miracle, kalau dengan Gizi ada namanya Smart. Profil lulusan. Smart ini dia nantinya setelah lulus itu harus ada kompetensi seperti dia bisa menjadi supervisor. Kemudian bisa sebagai manager, baik itu di tingkat puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian researcher sebagai peneliti. Jadi banyak juga lulusan FKM ini dia bekerjanya memang bukan di tenaga kesehatan. Tapi sebagai peneliti-peneliti, baik itu mungkin di UNICEF, di WHO. Bisa seperti itu. Dan yang terakhir adalah team leader. Jadi kami percaya dengan kurikulum yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini, baik di Prodi IKM dan Prodi Gizi, itu sudah membekali mahasiswa kami dengan dunia kerja. Jadi memang bekerja sebagai entrepreneur bukan karena salah jurusan, tapi memang tidak dibekali. Memang? Sudah ada mata kuliahnya? Siap, siap. Jadi memang mahasiswa ini dibekali khusus untuk ilmu-ilmu tertentu agar siap di dunia kerja ya Bu? Betul. Tadi juga sudah ngomong banyak sih di prodi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Banyak. Iya, siap, siap. Semoga sukses sih teman-teman. Yang sudah semester 7 Bu. Sedikit lagi sarjana mereka. Iya, insya Allah. Ini juga jangan lupa direvisi. Iya, betul. Banyak coretan ini, Mbak. Oke. Siap, begitu dulu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Dan Tribuners, itu dia keseruan kita di hari ini ya. Kita masih ada waktu untuk mengunjungi Fakultas lainnya. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti kita. Assalamualaikum. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang, Pak. Iya, Pak. Saya Yusri. Iya, saya Elia, Pak. Oh, Elia. Iya, yang diberikan kemarin. Oh, kenal, Pak. Iya, Alhamdulillah, Pak. Kalau sudah kenal, Pak. Alhamdulillah, sehat, Pak. Tadi saya lewat, Pak. Jadi saya bilang, oh, langsung aja deh ketemu Bapak gitu ya. Yang kemarin udah, Alhamdulillah, kenal. Fakultas Hukum. Iya, Fakultas Hukum, Pak. Ini luar biasa. Ini ruangan apa nih, Pak? Ini ruang video conference. Oh, baik, baik, baik. Yang bisa diperuntukkan untuk kegiatan belajar-mengajar juga. Kalau soal fasilitas, Pak. Lengkap ya. Oh, iya, ini kebetulan ada Pak. Iya, Pak. Halo, Pak. Saya Elia, Pak. Alhamdulillah. Sospol? Tadi tadi ngobrol. Oh, ngobrol, Pak. Ada project ya, Pak. Iya, karena kebetulan besok kita ada acara di ruangan ini. Siap, siap. Dengan organisasi advokat, Pradi. Oh, jadi ini kerjasamanya lintas sektor ilmu gitu ya, Pak? Iya, Pak Fahri. Iya, Pak. Pengobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan ini. Iya, betul, betul, betul. Yang sangat penting juga untuk dilaksanakan ya, Pak. Betul. Iya, perkenalkan juga, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya Elia. Ini kebetulan kemarin sudah kenal ya, Pak. Alhamdulillah. Kalau saya, Pak, dari Tribun Gorontalo. Iya, tadi juga. Saya Fahri dekan di Sosko. Iya, siap, Pak Fahri. Gak tahu tadi kalau mau kedatangan tamu, soalnya tadi gak gini lah. Saya juga datangnya tiba-tiba, Pak. Siap, tadi saya sudah dari ini, Pak. Dari, apa namanya, Vekon. Fakultas Ekonomi. Juga, tadi saya diajak Pak dekan Vekon untuk ke Kesmas. Kesmas. Iya, jadi. Iya, Alhamdulillah udah jalan-jalan dari sana, Pak. Jadi, dari Kesmas. Kalau saya di sana, bisa juga. Mas, saya tadi ke sini, karena tadi mau cerita-cerita. Ya, gak apa-apa. Alhamdulillah udah mumpul, Pak. Ketemu dekan hukum sekalian sama sespolnya. Pak, sebenarnya tujuan saya tuh, Pak, saya mau cari tahu juga. Barangkali Tribuners nih, yang ada di manapun. Di rumah, di sekolah, di kampus, atau di mana saja, ini pengen tahu kira-kira memang edukasi untuk mahasiswa agar siap di dunia kerja itu seperti apa, Pak. Kalau dihukumkan, ini kita lihat ruangan ini juga adalah bentuk fasilitas, ya, Pak. Yang sebenarnya ini bisa menjadi penunjang untuk si mahasiswa ini siap bekerja, gitu, Pak. Betul. Dan kegiatan ini memang diarahkan ke situ. Oke. Ini kalau bisa dilihat dari Spanduk ini, pendidikan khusus profesi advokat 2002. Ini dilakukan intensif, tidak, Pak? Atau memang sekali saja? Ini kerjasama. Oke. Tadi kan perhimpunan advokat Indonesia itu baik itu yang versi otokasibuan maupun Juniper Girsang aja, sebenarnya ada beberapa, ya. Karena itu ada beberapa organisasi. Itu kerjasama dengan fakultas hukum. Takal 10 kemarin saya membuka acaranya di Hotel Magna. Hotel Grand Key. Ini tingkatan yang sama di sini. Tentang PKP AP, ini kan khusus profesi advokat. Nah, ini yang menjadi salah satu penunjang atau kiat-kiat fakultas hukum untuk mengenalkan mahasiswa ke dunia kerja. Salah satu profil lulusan sarjana hukum itu adalah menjadi lawyer, kan? Betul, betul, Pak. Sama seperti aku di SOSPOL juga, Pak. Profil lulusannya itu biasanya kalau tidak ke... Paling banyak sih kebirokrasi. Sekarang dunia sudah banyak berubah, mereka sering menjalankan dapur-dapur lain. Jadi, misalnya biasanya ada yang ke pendampung desa. Oh, iya, iya. Tergantung jurusannya sebenarnya apa ya, Pak? Gitu ya. Tapi tadi memang kalau... Saya sudah tahu, mungkin di hukum, ilmu hukum jurusannya ya, Pak? Ya, iya. Ilmu hukum. Tapi kalau di SOSPOL sendiri? Kalau di kami itu, di SOSPOL kan saya punya dua program studi. Betul. Program studi ilmu pemerintahan sama program studi HVS. Sekarang, rencananya mau membuka program studi S2. S2. Tapi masih dijagati. Iya, insya Allah lah, Pak, ya. Cepat dibuka, gitu. Tapi kalau di SOSPOL sendiri, gimana, Pak? Edukasi untuk mahasiswa agar siap, gitu. Kalau tadi kan di KESMAS, mereka turun lapangan langsung, ya, Pak, ya? Kalau... Ada kerja sama, gitu. Kalau saya itu, kan, saya itu punya mata kuliah magang. Iya, iya, magang. Jadi, biasanya, mahasiswanya itu saya angkut bawa ke langsung ke dunia kerja. Misalnya, saya ke dunia segini sambil biasanya untuk lebih mendekatkan, biasanya saya bekerja sama dengan jaringan alumni. Oke. Alumni juga diberdayakan. Alumni yang sudah bekerja, kemudian datang ke kampus yang juga memberikan. Oke. Kalau bisa disimpulkan sih, sebenarnya kalau dari SOSPOL sendiri, itu program unggulannya adalah magang untuk mempersiapkan mahasiswa ini bisa terjun di dunia kerja. Kalau dari hukum sendiri, tadi ada program intensif, termasuk juga pendidikan khusus, ya, profesi advokat ini. Iya, betul sekali. Tapi, Tribuners penasaran nggak sih? Profesi apa sebenarnya sih yang cocok? Apalagi yang belum tahu, ya, SOSPOL itu kayak gimana dan juga... Tapi saya yakin nih, Tribuners udah pernah denger, bahkan tidak asing lagi dengan istilah di jurusan SOSPOL itu seperti apa. Tapi, mereka barangkali pengen spesifik nih, Pak. Jurusan apa? Oh, kalau saya masuk ini, saya nanti jadi ini, gitu. Saya masuk VKON, saya jadi perbankan misalnya. Kerja di sana. Kalau di SOSPOL sendiri, kalau di SOSPOL, karena ada dua program studi, ilmu pemerintahan dan administrasi publik, lazimnya mereka itu cenderung masuk ke birokrasi. Oke. Bisa politisi, ya. Bisa politisi, karena paling banyak yang meminati itu, kalau di dunia kerja, adik sudah kerja, masuk. Nah, setelah dia selesai, kembali lagi dia di tempat kerjanya, dan kemudian biasanya memang menginformasikan. Betul, betul. Saya di SOSPOL dapat ini dan akhirnya saya bisa berkembang. Jadi, anggota dewan misalnya. Boleh juga, Pak, ya. Ini buat tribuners nih. Siapa yang ingin jadi anggota dewan? Ini ilmunya memang ini. Saya juga punya apa namanya, MOU dengan beberapa pemerintah daerah. Oke, oke. Kemarin itu, saya meluluskan kurang lebih di Kabupaten Bonpolano. Itu ada kurang bisa. 97 kepala desa. Di waktu yang kemarin juga begitu. Kurang lebih ada 68 kepala desa yang notabene itu bekerja, sudah bekerja, dan biasanya yang saya maksudkan tadi itu ketika ada pendekatan-pendekatan dengan dunia kerja, jaringan alumi itu saya gunakan untuk betul. Betul, betul, betul. Seperti di kolor sedut juga begitu. Iya. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang disampaikan dari Pak, ini kan. Pelatihan khusus. Itu juga dikerjasamakan, gitu ya, Pak. Tapi, tapi datang itu bincang-bincang sama dia. Apa sih yang bisa kita bikin sama-sama ini? Diklaborasiin, gitu, Pak. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya dihukumkan, memang kita tahu nih kalau lulusan hukum jadi advokat pokoknya atau jadi pengacara dan lain-lain. Tapi, ada nggak jurusan hukum ini mengeluarkan mahasiswa nantinya jadi alumni tapi mereka bisa bekerja di selain advokat, misalnya. Ada nggak seperti itu, Pak? Pasti. Oke. Mungkin seperti ini. Tinggal sisi kehidupan mana yang tidak diatur oleh hukum. Iya, betul, Pak. Itu, itu. Masuk toilet saja ada doa. Ada doa. Iya. Itu bisa. Betul, Pak, ya? Iya, iya. Jadi, sarjana hukum itu profilnya itu bisa bekerja di mana saja. Tetapi, kalau kita melihat spesifikasinya, ya, salah satunya lawyer. Iya. Yang kedua, kalau ingin masuk polisi dari sumber sarjana, itu kan dikenalkan juga sekarang. Jadi, sarjana hukum ikut pelatihan bintara. Oke. Untuk persiapan penyidik. Kemudian, kejaksaan. Iya. Kemudian, jadi hakim. Iya. Atau pekerjaan. Jadi notaris. Iya, notaris itu. Itu banyak yang sekarang lulusan hukum. Dan memang dari jurusan itu begitu yang diambil. Jadi, kita juga sudah punya Prodi S2 yang sudah berjalan dari tahun 2016. Iya. Alhamdulillah, profil lulusan kita itu ada yang dari hakim, yang kuliah, yang korupsi. Kemudian, ini kita jadikan mitra juga. Jadi, untuk membangun jejaring ini, misalnya dengan pengadilan. Kita mengundang hakim-hakim yang sudah magister untuk mengajar 31. Tapi ada alumni enggak, Pak? Alumni yang di luar sana yang sampai sekarang kontribusinya itu terasa banget di Fakultas Hukum. Bangunan ini, yang kita tunjuk sekarang, ini kontribusi alumni. Wah, tepuk tangan nih harusnya. Keren banget, Pak. Luar biasa prestasinya. Ini dibangun oleh ikatan alumni Fakultas Hukum bekerjasama dengan beberapa kontribusi, bantuan, yayasan pendidikan DLP, Gorontal. Ini akhirnya jadilah ruangan ini. Ruangan ini pertama dikhususkan untuk kegiatan belajar mengajak, kegiatan meeting, kegiatan kuliah. Kemudian, kalau dilihat, ini juga dinamakan sebagai ruangan video conference. Kenapa? Video conference. Karena ini yang TV yang besar ini, ini adalah milik Mahkamah Konstitusi. Oke. Ini hasil kerjasama juga sih? Iya, kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Agar supaya ini kan sudah dekat kan tahun politik 2024. Oke. Bisa saja kan ada gugat-menggugat terkait dengan hasil Pemilu. Nah, untuk mendekatkan pemeriksaan saksi supaya ini layar tidak bawa saksi berbondong-bondong ke gedung Mahkamah Konstitusi boleh sidang di aula Fakultas Hukum. Oke, baik. Jadi layarnya terbang ke sana. Saksi-saksi yang diperiksa di Gorontalo bisa hadir di sini secara telepon conference langsung dengan sidang di Mahkamah Konstitusi. Betul sekali. Kecil prosedur. Iya. Kecil prosedur, budget yang tinggi. Kan selama ini kan kalau ada pihak yang menggugat pasti dibawa saksi ke sana. Betul, betul. Tapi sekarang nggak perlu lagi. Ada aula Fakultas Hukum yang bisa menampung aspirasi-aspirasi dan juga saksi. Tribuners yang ada dimanapun. Sekarang, entah kalian lagi masak atau lagi apapun itu Tribuners, kita memang saat ini lagi ngobrol asik nih. Tapi memang masih ada jurusan-jurusan lain yang harus kamu tunggu bagaimana keseruannya dan juga bagaimana alumni-nya bisa berkembang di sana. Kita langsung aja ke fakultas lain dan kita mau ucapin terima kasih juga nih Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ini informasinya Alhamdulillah penting banget nih dan juga Tribuners yang mau kuliah siap. Khususnya untuk jurusan hukum dan juga sospol. Ini keren banget. Terima kasih sekali lagi Pak. Alhamdulillah insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sertifikasi. Jadi setiap luar biasa harus memiliki sertifikannya. Kita kerjasama di Kampung Nasional juga Jakarta Alam upaya juga kita kerjasama bagaimana kita peningkatan untuk meningkatkan wisata di Tengah Air Pintang. Kalau butuh-butuh kontraktor, butuh alumni kami sudah kesulitan karena langsung terserap.